Intro Ada beberapa faktor risiko yang telah diketahui berperan penting untuk terjadinya demensia. Antara lain adalah diabetes mellitus atau kencing manis, hipertensi, penyakit jantung koroner, kadar lemak tinggi dalam darah, gangguan pada ginjal, depresi, isolasi sosial, riwayat trauma kepala pada masa kanak-kanak, demikian pula gangguan asupan nutrisi yang baik. Itu semua bisa memudahkan seseorang untuk menjadi demensia di kemudian hari. Oleh sebab itu, pengendalian kadar gula yang baik pada pasien diabetes, pengendalian tekanan darah pada pasien dengan hipertensi, atau pengobatan yang teratur, kontrol yang teratur bagi mereka yang ada penyakit jantung koroner, atau gangguan ginjal, atau kadar lemak yang tinggi dalam darah, serta depresi merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Demikian pula, keluarga harus mampu mengidentifikasi adanya kemungkinan isolasi sosial pada orang tua, pada kakek, atau nenek agar dapat dilakukan pertemuan dan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah isolasi sosial di keluarga kita yang tertentu itu. Kita perlu mengenal betul bagaimana dia sebelum menderita demensia tersebut, apa hal-hal yang tidak disukai, dan seterusnya. Mengenal secara pribadi ini sangat penting, karena memang menjaga kualitas hidup orang dengan demensia ini bersifat sangat pribadi, dan dari satu orang ke orang yang lain, boleh jadi berbeda. Hal lain yang juga penting adalah menciptakan rutinitas. Bagaimana rutinitas itu menjadi penting? Karena sesungguhnya pada orang dengan demensia itu, mengenal konsep waktu itu sudah tidak begitu jelas lagi. Mereka tidak dapat mengenali lagi apakah ini pagi, siang, malam, jam berapa harus sarapan, jam berapa harus mandi, dan seterusnya. Oleh sebab itu menciptakan rutinitas seperti misalnya, setelah mandi, kemudian jalan-jalan sebentar, di luar kamar, di luar rumah, kemudian setelah kembali ke rumah, mulai dengan sarapan, di meja makan, bersama keluarga, dan sebagainya. Jadi yang diingat atau yang kita polakan pada aktivitas pasien dengan demensia ini adalah, dia akan mengenal bahwa setelah jalan-jalan, biasanya kembali ke rumah, dan kemudian sarapan. Nah rutinitas seperti ini menjadi penting untuk menjamin agar mereka merasa nyaman, merasa tenang, tidak bingung, dan kemudian dapat melaksanakan semua kegiatan dengan rileks. Kita juga perlu mengetahui aktivitas apa yang dapat diperankan oleh mereka, kegiatan apa yang dapat memberikan rasa bahwa mereka itu tetap dapat berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya, memberikan pendampingan ketika mereka membantu melipat pakaian laundry kita, atau membiarkan mereka kita sediakan kegiatan untuk membantu membersihkan meja, menata meja untuk makan misalnya. Hal-hal sesederhana itu dapat kita berikan kepada mereka, agar mereka tetap dapat berperan di dalam keluarga, serta merasa bahwa dirinya tetap bermanfaat. Karena citra diri itu juga tetap penting bagi mereka. Sehingga dengan demikian, maka mereka tidak akan merasa tersisihkan, dan tetap merasa merupakan bahagian dari komunitas keluarga.